Kisah Imam Abu Lais dan doa yang tak terjawab Suatu hari ketika ulama besar bernama Al-Imam Al-Fakih Abu Lais tengah berjalan-jalan di dekat kota Bashrah, Irak, ada sekelompok orang mencegat beliau. Mereka datang mengajukan satu pertanyaan, mereka bertanya, Imam, kami ingin bertanya, di dalam Al-Hur'an itu, Allah berkata berdo'alah padaku maka akan kukabulkan, tapi doa kami sampai sekarang belum dikabulkan, bagaimana Imam? Apa Al-Hur'an salah? Menanggapi pertanyaan ini, Imam Al-Fakih Abu Lais tersenyum kemudian berkata, itu karena hati tuan-tuan telah mati. Mereka bertanya lagi, mengapa hati kami bisa mati? Padahal kami masih hidup. Imam Abu Lais pun menjawab, yang menyebabkan hati tuan-tuan menjadi mati adalah pertama, Kalian kenal kepada Allah, tapi haknya untuk disembah. Kewajiban kalian untuk menyembah, tidak dilakukan dengan baik. Kedua, kalian baca Al-Qur'an, tapi ajarannya tidak pernah kalian amalkan. Kalian baca Al-Qur'an tapi isinya kamu injak-injak. Contoh, kalian lebih cinta dunia ketimbang akhirat. Ketiga, kalian mengaku umat Nabi Muhammad tetapi ajaran sunnahnya tidak pernah kamu amalkan. Keempat, setiap hari kalian mendapat nikmat, tapi tidak mau bersyukur kepada Allah. Kelima, kalian yakin mati itu adalah sesuatu yang benar tetapi kamu tidak pernah punya persiapan untuk menghadapi kematian. Keenam, kalian ingin selamat dari neraka, tetapi malah melemparkan diri kalian sendiri ke dalamnya. Ketujuh, kalian ingin masuk surga tetapi berat mengamalkan perbuatan yang dapat mengantarkan ke surga. Kedelapan, kalian menguburkan orang yang mati, tetapi kalian tidak bisa mengambil itibar atau pelajaran dari jenazah yang telah kalian kuburkan tersebut. Terima kasih telah menonton!